Halo guys, ini dia Dodge Journey dan ini yang tipenya SXT, ini jarang ya, Dodge Journey dan sekarang Dodge Journey udah gak ada lagi ya, alias diskontinue nih, karena infonya 2020 udah gak ada lagi nih, Dodge Journey mobil ini kurang tahun 2012, untuk harga jualnya 180 juta rupiah nego ya, pajaknya 6,3 itu cuma karena progresif ketiga untuk unitnya ada di naripan motor, kontaknya bisa cek di description untuk headlamp dia, disini HD ya, HD multi refactor disini posisinya 100%, ini lampu senjata jauh ya, lampu senjata dia disitu disini dia ada foglamp ya, foglampnya disitu ini grillnya cirkas Dodge, ini hurufnya kayak gini ya, bentukannya ada trans Dodge juga untuk velgnya, dia disini pake ban 19 inch nih, bannya dia akselera untuk profibat sendiri dia 23545ZR19 disini ada ini ya, ada size cut bagian bawah sand dia dispender, spion sewarna bodi dia punya sunroof ya, disitu nah untuk kuncinya kayak gini nih, dia smart key nya kayak gini dan kalau kita kunci dia belum auto folding nih, dia masih standar door handle disini mau datarik dia suara bodi dengan akses smart key sekali tanya ke dalam untuk door trim disini dia kulit ya, disini door handle nya chrome, disini bahannya soft touch yang disini power window di kedo sisi ya, auto nya nih yang auto dua depan, di belakang sini masih manual, ada window lock, central lock, sudah tick mirror juga ya, dengan epic track tentunya di bawah ada cup holder, door pocket dan speaker, untuk jok dia unik nih untuk reclining dia masih manual, cuman yang lucu, sliding sama gesture dia udah electric termasuk lembab support nya juga dia udah electric, ini agak unik ya ini ya transmisi Matic, dua pedal muka kap mesin makan dari sini ya, dia dari kiri disini saklar headlamp, belum moto ya, tapi saklar vokan depan dan belakang dia disini nih disini ada headlamp leveling, ini brightness ada kisi AC, untuk bahan dashboard, tadi dia soft touch kuncinya kayak gini nih tadi ya, sekarang kita coba start up kondisi pintu terbuka sambil jok ram ya, buat yang in nya nah nih start up nya kayak gini ini speedometer, dia full color ya ini ada kompas, ini odometer segitu ya, 71.000 km disini dia ada ini ya, ada pengaturan MID MID nya dia ini ya ini ada full economy, vehicle speed, trip info, tire bar vehicle info, message, fitur menu F ini ini ya, kita lihat ini ada apa aja fiturnya ini ini ada speedometer format digital, terus disini dia ini ya, ada trip info ini ya, trip info dia kayak gini ini ini ada vehicle speed terus di atas ada fuel economy juga ini ya, MID full economy, dia ada rata-rata konsumsi BBM ini ada sisa bensi sama risetnya ini ya, kalau di atas dia ada ini lagi nih ini ada vehicle info juga ini ya, tuh ada oil temperature, transmission temperature, engine power ini ini dan ini ke posisi personal link disini ada outside temperature ya disini gak ada tombol apa-apa nih dia polos tapi disini dia ada cruise control untuk di kiri dia ada tombol pengaturan wiper ya sama leposen nih yang wipernya udah intermittent dia juga bisa diatur-atur waktu kalau disini ada tombol audio steering switch tombolnya di belakang ya nih gak ngumpet nih tuh ini tombol-tombol audionya setir modalnya potpalang pasunya kayak gini untuk airbag dia lengkap sampai ke pilar untuk pengaturan setir dia tetir teleskopik ya lengkap setir ini udah dijahit kulit untuk disini dia ada handgrid bagian driver sun visor disini ada ada vanity mirror ada lampunya juga ya cuma dia belum LED disini ada ini ya ada card holder lagi disini ada tempat kacamata sama ini ya sama conversation mirror untuk lampu baca disini ya ini dipencet nih sudah LED unik ya ini individual kayak gini nih dan ini arah soaratnya bisa dipindah-pindahin kayak gini serta dia punya sunroof ini sunroofnya kayak gini ya dan cuma di depan aja sunroofnya dia udah auto juga untuk sepi yang tengah disini dia sudah auto dimming disini ada kisi AC 2 biji kayak gini head unitnya dia sudah terintegrasi untuk settingan semua disini ya ada tone disini ada player ada controls climate control pengaturan telepon ada settingan ya nih ini kayak gini ini kayak gini ada audio ada ini juga ya ada kompas phone sama bluetooth terus disini udah gak ada apa-apa lagi nih nah untuk AC juga dia disini ya dia integrated dia digital dan dia dual zone jadi antara driver dan penopan-nopan bisa set sudara masing-masing untuk pengaturan arah semburan lengkap nih sampai ke kaca depan untuk front defogger untuk re-defogger dia disini ya ini buat re-climate juga dia ada nih jadi totalnya dia bukan dual zone dia triple zone ini ya disini ada buat on-off stability control ada hazardnya ini buat pengaturan AC semua juga bisa disini ya bukan cuma di head unitnya ada input CD di disini ada ini ya ada power outlet ngumpet ya ini ada laca penyimpanan lagi yang lumayan dalam ada dua buah cup holder dan transmisinya dia metik dia ada moda tetonic juga nih dan kalau saya mundur kan dia udah ada kamera mundur cuman belum ada guys lainnya nih power plate dia mechanical cungnya chrome disini dia ada console box ya nah nih dia lumayan dah lumayan nih lacingnya nih dia ada input USB ini power outlet ya USB nya disini nih agak ngakil kan lupet tuh ini bisa diangkat juga ini nggak merasa kulit ya soft touch joknya disini dia fabric nah ini unik lagi ya dia tuh bisa jadi laca penyimpanan nih jadi ada laca penyimpanan rahasia ya di Dodge Journey kayak gini ini cocoknya tadi ya fabric seatbelt disini dengan Hegistar ini airbag pilar handgripnya disini fix disini sama ya vanity mirror juga dia dalam punya nih di sisi penumpang ini airbag sisi penumpang depan untuk bahana sport disini dia soft touch laci belum soft apa nih ya masih standar ini dalam punya nih tuh buat buka kap mesinnya disitu dan ini layout dari dotrim ya kayak gini yuk sekarang kita lihat ke baris keduanya di baris kedua sama kayak di depan ya disini dotrim nya dia ini kulit door handle nya disini chrome disini ada power window dibuat ada cup holder door pocket dan juga speaker driver duduk di baris kedua ini lugar nih buat journey di sisi driver dia ada si bar pocket ya bagian sini begitu pun di sisi oh gak ada ya di penumpang depan cuma di driver dan dia ada power outlet ini penggerak depan ya ada juga versi 4W drive cuman yang spek Indonesia tuh kebanyakan penggerak depan ya dan ini layout dari dashboard dan dotrim nya Dodge Journey yang ini ya tahun 2012 tuh ini sunroof nya lampu ini ya kisi AC di baris kedua kayak gini nih jadi dia bener-bener terpisah untuk kisi AC aja disini ya di platform nih dia kayak isusu MUX sama trailblazer disini yang gerakannya fix disini ada hook seat pad disitu rapi headrest tiga-tiganya adjustable disini juga dia ada armrest ya cuman gak ada cup powder pelipatan dia 40-60 dan untuk ini juga bisa dilepet nih nah jadi ini buat kursi bayi jadi unik ya di Dodge Journey nih kursi ini bisa diangkat buat kursi anak-anak ini bener-bener proper ya buat Dodge Journey nih dan settingan ini bukan cuman disini ya di sisi kanan juga bisa kok bukan cuman di kiri ini harus ditekan nih buat ngelipatnya nah nih kayak gini ya ini joknya juga udah ISO fix untuk Headroom baris kedua dia tergolong-legal lah buat di baris kedua untuk kursi sendiri dia ini gak bisa sliding ya dia fix yuk yuk sekarang kita lihat ke bagasi belakang dulu sebelumnya kita coba dulu di baris ketiga ya dan ini kursinya juga bisa direbahkan untuk ram belakang dia juga sudah cakram stop ram belakang dia kayak gini ya ini lagi dibaring kayak gini bulat-bulat ini tipenya SXT setelah posenya dan muter masih bawa kelam cuman disini udah gak ada gak susah parkir ya kecuali kamera mundur nih yang udah standar ini tersenya Dodge di kiri sini Journey untuk buka bagasi dari sini ya nah nih jadi dia pencet oh gak pake handle nah dia belum power factor ya jadi dia servositor disini dia juga ini ya space nya juga tergolong masih ada dia ada laca penyimpanan ya kecil untuk disini kursinya bisa dilipat ya split 50-50 dan dia rata bagasi tuh bener-bener flat nah kayak gini kalau ngelipat tinggal ditarik nah beres deh dan dia juga ada ini nih power outlet kayak gini ini ada lampu bagasi juga di belakang dan ini ya ini ya ini ya desain dari belakangnya secara for all Dodge Journey ini SST tahun 2012 di belakang sini dia ada rewiper ya ada rewiper ya dari divogar hymosoak lamp dengan apos pilot dan antena model sharp pole ini penggelak depan ya pelan setup dia disini nih dia di belakang tapi dia space saver untuk buka tanky disini ya harus pake kunci nih kita buka tukang bukanya yuk kita lihat dulu ke baris ketiga ya untuk akses dari sini tuh dia mau ada sliding ya menggambung atas tambal nah nih dan dia unik nih kalau kita buka tuh dia langsung ini langsung naik si kursinya kita ke baris ketiga di baris ketiga nah nih ini ini mama agak ini ya agak kurang proper nih buat orang dewasa ini posisi duduk memang rendah nyokok ya ini waktunya mama nggak nggak ini ya nggak rata nih di sini masih ada tonjilan di sini dia nggak ada di sini aja ada cup holder di sini ada kisi AC ya nih lampu baca belakang disini tetap LED di belakang tapi udah nggak ada hand grip ya seatbelt di situ masih keliatan tonjilannya headrestnya just tambah dua-duanya kayak gini perlipatan dia 50-50 ya cuma ini kursi udah nggak bisa direbahi lagi untuk headroom baris ketiga dia tergolong masih ada nih spesiesnya tapi nggak banyak di sini juga sama ya ada cup holder nanti tadi ya ada cup holder di baris kedua yuk sekarang kita lihat ke depan ini memang pintunya memang ada lebar banget nih yuk kita lihat ke depan kalau ngebalikinnya tinggal ini lagi nih tinggal tarik aja nah nih ini tinggal ditekan nah kayak gitu dan ini tadi kursinya bisa sliding ya ternyata ya bukan nggak pengaturannya di sini nih buat sliding buat sisi kiri maupun sisi kanan untuk sisi penumpahan depan sama ya kayak driver dia juga punya smart key di sini jognya juga dia manual ya nge-electric cuma ada pengaturan reclining dan sliding ini unik ya ada laci lagi nih kecil serta nilai out dari dashboardnya secara for all dari perempuan kayak gini tuh untuk mesinnya ini banyak varian sih sebenernya di luar cuman yang ini ini ya mesinnya dia 2400 cc nih yang di sini nah nih 2400 cc pas rinter aja dengan 250 tenaganya dia 175 PS torsinya 225 Nm ini modula base nya di sini untuk mesin dia sudah diset ya begitu juga dengan kapesin dan sudah lengkap dengan perdamnya cuma kapesin dia belum hidrolik untuk drive-nya dia berpenggerak roda depan oke demikian video saya mengenai dos journey ini ya XST tahun 2012 terima kasih silahkan sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya